Aduh, gak taunya, tadinya kan lihat kita mah seneng-senengah Nah mereka lulus, ninggalin warisan dong Nah ini kelas 2 nih gue Buseh Assalamualaikum kawan Ketemu lagi bersama gue Daceo di Catatan Hari Sekolah Nah kali ini Catatan Hari Sekolah ingin berbagi kisah Kita flashback ke tahun 2002 Bersama alumni Sule Kenjana Yapis Kita langsung aja ya kedatangan narasumber yang langsung nih Dari Cilodo dengan Bang Aja Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik, Allah sehat-sehat Bang sebelumnya makasih banget nih Bang udah bisa masuk ke Catatan Hari Sekolah Ya Alhamdulillah sama-sama, makasih juga nih udah diundang kita Ada waktu, gue turun pas waktunya nih Tapi sebelumnya udah pernah nonton Catatan Hari Sekolah? Udah-udah, kita nonton setiap ini kita update terus Pengen tahu cerita Masa itu ya, awal juga dikisah-kisah mereka Mereka yang kita ngetik Terus menurut Abang gimana Bang, Catatan Hari Sekolah? Ya kalau Catatan Hari Sekolah sih Untuk visi dan misinya gue aku yang cakep lah, bagus Intinya Jangan sampai terjadi kisah gue sekarang Kalau kisah yang akan datang aja sampai terpulang lah itu intinya Bener Bang Nah disitu itu Bang, kita di Catatan Hari Sekolah ini Kita di segmen kisah sekolah nih Bang Kisah sekolah ini kita ingin berbagi untuk mengulang Iya bener-bener Karena sebuah kisah tuh udah lah kita cukup disimpan rapat-rapat di Catatan Hari Sekolah Iya betul-betul Bang sebelumnya waktu itu, Abang, alumni mana? Namanya alumni sky Tahun ajaran 99 sampai 2002 Oh, lulus berarti 2002 Lulus 2002, lulus 2002 kita kembali sekolah Oh, sebelumnya kenapa Bang? Kok bisa masuk ke sky sih? Padahal kan sekolah, abang basis? Cibinong Oh, Cibinong ya? Cibinong, Cibinong area Cibinong pas kita di Cilangkerp lah, masuk Cilodong Oh, Cilodong Tapi tetap di bannya, di utamanya itu Cibinong Oh, di Cibinong Itu kenapa Bang? Kok, padahal kan di Cibinong banyak ke sekolah tuh Bang? Bisa nyangtang ke sky ya Bang, di jauh ya? Dulu lagi jaman aneh sekolah SMP Kalau nggak sekolah di Bogor tuh kayaknya nggak ngegerget banget Kayaknya tuh, kalau udah sekolah di Bogor berarti dia tuh udah jiwa lelaki lah Maksudnya bener-bener seorang lelaki Padahal STM kan nggak sekolah lagi jaman aneh kan STM itu nggak sedikit di Cibinong-Dipinan Ada lah, tapi tetap aja ya aroma Bogor itu harus bisa Kalau mau tuh lu sekolah di Bogor baru di situ lu Ibar kata lu tuh bener-bener lelaki-laki Lu bener-bener terbentuk jadi diri lu tuh ya Kalau lu berani sekolah di Bogor Pengen sekolah di Bogor karena emang sekolah di Bogor agak-agak Ya, bener-bener lah dari tragedi Cibinong pusingnya Disana lagi SMP kan tuh SMP, kebetulan SMP negeri buah Cibinong, doya CBG kan Disuruh dulu aneh suruh nongkrong sama anak STM Menurut pusing tuh suruh ngeliat gitu kan Aneh ngeliat, wah musuhnya mana nih ya kan Sky, wah Sky mana sih Kita kan nangin SMP kan, nggak tau SMP tuh, kita tungguin ya kan Tungguin pengen tau Sky mana gitu kan Nah, nggak taunya kita udah nungguin lama Ibar kata nggak dateng-dateng Nah, WC SMP ya, bosan Gue baru-baru, gue nggak tahu itu tergadiannya jam berapa Ya gitu, udah pada pulang kan gitu Cuma pengen tau Sky itu apa sih Sekolahan apa ya, kok bisa dimusir di Cibinong gitu Sedangkan kita ini SMP ini kan Terbesar itu kan dulu kan Gue berkata nongkrongnya di pusat kota itu Cibinong, itu pasar gitu SMP negeri 2 Cibinong ada di situ Pak Giri-nya pas banget Saya udah di SMP tuh, Cibinong pusing gitu Jadi abang tuh emang udah tahu dari SMP ya SMP udah tahu nama sekolahan Sky Abang Aneh juga kebetulan Alumi Sky Ternyata Alumi Sky tahun 98 Cuma dia kan dulu nyebutnya Yapis Kita nggak tahu Yapis Kadangnya Sky itu sudah kencana Yapis Itu Abang Aneh tuh tahun 98 Alumi-nya Alumi Sky Nah dia itu ngerasain Cibinong pusing Abang Aneh itu Jadi waktu Cibinong pusing gue angkatin dia Abang Abang Aneh ya 98 lah Abang gue dia Abang gue 98 Nah itu lagi di Cibinong pusing dia ngerasain Ada nggak pas tahunya gue Sky itu ya dia Yapis ternyata Abang gue di butuh Yapis mulu kan gitu Nah pas gue udah kelas 3, gue tahu Sky itu gue Di Sky itu Yapis Karena kan gue udah gini Ternyata kayaknya Cibinong pusing gue pas 2 SMP dulu Waduh SMP? Iya Berarti udah sering liatin tuh lah Nah sering 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 gue Kata gue Sky Sekai Kata gue Katanya Sky itu Abang gue sekolahannya Yapis Aduh Kata gue kocak Nggak gue Masa awal kelas gue pas 3 SMP Wah gue tahu lu sekolah di SkyBest Nah iya gue Sky Yapis itu jadi Oh iya 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 Kata gue amat ya kata gue Padahal kan sebelumnya tahunnya Yapis aja ya Yapis Gitu Abang gue kan di butuhnya Yapis mulu kan Sekolah di malur Tapi best Gue sama abang gue juga kan lupa-lupa aja kan Yapis Gitu Oh jadi abang gue sama abang Iya Oksesnya Sekolah itu karena Emang pertama saya ngeliat Iya saya ngeliat Nah cuman aneh Gue nih Jujur aja Ketika gue lulus SMP Gue tuh sebenernya daftar pertama di STM Negeri 1 Gue Raskal Gue lulus SM Negeri 1 dulu namanya Raskal Sempet pengen masuk Gue daftar Gue name sekian Daftar lah gue ke mesin Teknik Industri Gue tes segala macem Masalah Nilai ya kan Kalifikasi Gue gagal Di mesin jurusan teknik gue gagal Di opar gue ke bangunan Nama Raskal ke STM Raskal Cuman gue gak mau Karena jiwa gue tuh gue pengen bisa di mesin Industri Nah udah gitu kan Gue gak mau Terus kata ibu kuah Gimana aja jadinya Adalah Dari pihak sekolah Raskal Namarin gue untuk kebina warga Kebina warga Kata gue Mah Kalau kebina warga Mah Sakit hati aja Sakit hati aja Kalau ngeliat gedung Raskal Masalahnya kan kita belajar disitu Dulu kan Bina warga dulu masih gabung Masih gabung Kayaknya hati gue gak terima gitu Sakit gitu rasanya Karena kita tuh berharap bisa diterima di Raskal Orang yang lumayan kan Dulu SMP kan biarpun Imbar ini kita masih mau belajar gitu ya Udah lah tuh Yaudah terserah lu aja Lumanya kemana Oke lah Nyokap ngasih Duit tuh Lu cari sendiri sekolahan Yang sekalian harus cocok Gitu kan Kalau memang undang amodimna warga Bukannya gak mau Kenapa gue tuh Ngeliat gedung Raskal ya Ngerasa gue tuh Aduh Wah seharusnya gue sekolah disini nih Kan gitu Itu aja Oke lah Gue nyari Jadi Pertama sekolah yang gue kunjungin tuh STMP Giri Aud Oh ke Aud Apa Gue ke Aud Gue ke Aud Gue ke administrasinya Ada yang bilang dulu Maaf Mas Tidak ditutup Buat kebanyakan siswa Sudah tidak ada penerima TIPO baru lagi Maaf ya Mas Gitu Nah ada lah Dari pihak sekolah Dari pihak Tridharma ngomong Itu ada tuh Sudah kencananya Aku masih ngebutuhin siswa Banyak dia ngebutuhinnya Mungkin Masih belum Memenuhi kuotanya Ane udah bingung dong Aud Tutup Td ini Tridharma Tutup Wah Dari pada Ane gak sekolah Dari pada Ane ibar kata Sia-sia perjalanan kan Sekali babat itu masuk ke Ane jalan Akhir Ane ke Skye Skye Di Skye masih nerima Ternyata Ampe Ane masuk Di tahun ajaran tuh Masih ada anak baru Oh masih ada anak baru Karena emang Di saat Ane sekolah itu Emang Masih kurang lah Dari kuota yang ditentukan Dari biar sekolah Nah disitulah awal mula Ane masuk Skye itu Secara unsur tidak kesengajaan Iya Karena emang posisi kita tuh Udah mepet banget Pendaftarkan ajaran baru Nah seandainya Kalo di flashback Kembali yang kemarin Kalo seandainya SMP Gary Aud masih nerima Mungkin Ane anak Aud Oh Ya kan Nah Nah seandainya Tridharma masih ngebuka Pendapsaran Untuk Tridharma Ane mungkin Ane Tidak Ya kan Cuma karena sekolah dua sekolahan ini Padahal sekarang ini Sekolah terakhir yang Ane kuingin nih Ya gue kunjung ini Berarti kan Kalo seandainya Dari unutan pertama Aud pasti ke anak-anak Ya kan Karena emang Udah tutup Pendaparannya Kebanyakan 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 Karena emang dengan kuotanya udah berudi kan Itu pun udah berudi Akhirnya Sekai Nah jadi kita kalo prespek itu sebenernya Tiga sekolah ini Tadi pernah Kedaftar Tapi karena yang dua ini gak Udah terpenuhan Akhirannya masuk Sekai Akhirnya Bukan ada niat masuk Sekai Sebenernya emang Gak ada Gak ada niat Karena emang Lari yang terakhir Karena emang Sekai itu masih ngebuka Penerimaan siswa baru Gitu Tapi itu tadi Bang Lu padahal udah Dobaya Admin dirasa? Enggak Jadi gue Seleksi Seleksi nilai Seleksi minen Diseleksi Gue nungguin Dalam Dua hari Tiga hari Gue seru ngeliat hasilnya Nah disitu ternyata Gue gak lolos Tapi gue dioper ke bangunan Ya kan nama gue Masuk ke bangunan Gue gak mau Gitu Jadi awalnya gitu Itu Awalnya Padahal pengen masuk negeri Masuk negeri Ya namanya Emang kata lumayan nih Niem Ya kan sayang gitu Pengennya belajar bener karya Ya gitu lah Teritahu Teritanya Kalau untuk niat masuk Sekai Sebenernya kita gak ada Cuman karena emang niat kita sekolah Punya ijazah Punya dijual Buat Kita nanti lulus Buat kerjaan Akhirnya kita masuk Sekai Pelarian terakhir Pelarian sih gak Cuman karena emang disitulah Selia kerjanya habis Masih buka Masih buka Ya Tapi emang-emang dari SMP kan Emang-emang udah tau 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 Sekai tau Tau Tapi gimana bang Padahal kan di Abang nih Masuk STM tuh Pasti udah tau Resifanya seperti apa Tau Dari abang aneh sebelumnya Aku tau 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 Membrotak Jiwanya Jiwanya Jiwa yang sekiranya ingin bergaul Ingin punya temen banyak Ya Cuman kita Dari segi semua itu Kita gak tau Dalemnya Dulu STM Pas kita udah bergabung Baru tau Sampai bulu ke STM itu Sedimana ya Karena kita tuh sekolah Diam bersambutan Oh ya bener-bener Gitu Tapi bang Gimana bang Waktu di SKY Kan namanya sekolah Setiap sekolah pasti ada Ada yang namanya Tataran gitu Maka abang kelas Ya Ada Kita pertama kali di Tatar itu Dibawa Ke Sekolahan tetangga Yang belum pernah didaftar Oh Yang belum pernah didaftar Ada dididik disitu Puntrok di lapangan Dijalanin Ada dididiknya disitu Bukan di Ripal Abadi Ripal Abadi Aneh kan Komat tuh Ha 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 Komat area Bukan Kita dididik disitu Bentuk di lapangan Hampir Setiap pulang sekolah Gak boleh pulang Ikut Harus ikut Nama didikan Ya itulah Karena keras Didikan keras begitu Jadinya gue sekarang Gitu Jadi gue buat tuh gak Kayak model gue ini Karena dididik dari awalnya keras Dari orang tua2 Maksudnya keras Karena emang Demi pengajuan gue Dari nakal Keras Mas gue Ya gue jadi sekarang Jadi gue tuh gak mudah Dalam Gak mudah kalah dalam fight Ya kan Gue nakal Tapi gue nakal Senakal anak pelajar Iya Gue badung Badung senakal anak pelajar Badung-badungnya anak pelajar Tapi emang Disitulah di godok mental itu Di jiwa kita itu ada di STM Jadi kita tuh gak mudah Mengalah Gitu Sampai Gue bukannya untuk ngaju-ngaju atau bagaimana Sampai sekarang Selepas gue lulus STM Karena emang gue didikan dari awal dari rumah itu udah disiplin Dari orang tua gue Ini baru kata Jangan nama yang mabuk Dari STM Dari SMP Sampai gue kenal SMP Sampai gue lulus STM Sampai aja udah dikenal Namanya sama Kepala sekolah negri gue itu Biangnya Biangnya apa-apa Pokoknya gue aja Tanya lah Gitu ya Tapi gue gak pernah mabuk Oh gak pernah mabuk Sedikitpun gue gak akan minum Gue inget orang tua gue sama kakek gue Selanjutnya sama gue Gue sorry nih Agak tersendat sebenarnya gue Karena kakek gue kan pensiuner abri ya Kakek gue sering bilang Badung sebadung apapun terserah gue Hidup yang lo tempuh jalanin Sekerah satu hidup lo adepin Tapi gue minta sama lo Di suatu saat lo pengen balik Keadaan bersih Kalau bisa lo badung Lo menangkap Jangan pernah mabuk jai Gue terserah lo mau pulang masuk penjara Lo mau apa Kata buka gue Kata kakek gue Tapi lo jangan pernah mabuk Karena mabuk itu juga ada kata Sulit jai Gue yakin lo bisa jadi Lo bergaulan lo Maksud gimana pun terserah Ya 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 kan Lo abang-abang lo yang di Jakarta Gimana 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 terserah Lo ambil baiknya Lo juga buruknya Jadi emang aneh tuh Didikan keras Tapi cuman Pesan itu yang ada yang ingat Tapi sekarang Enggak gak mabuk kakaknya Jangan kata Bokap rumah Gue jangan pernah lu nama yang mabuk Terserah kehidupan lo seruat apapun Seancur apapun kehidupan lo Kalo bisa jangan mabuk jai Oke aneh tuh biarpun Sebuah merubah merubah yang aneh Gak pernah mabuk jauh Gak pernah mabuk jauh Gak pernah mabuk jauh Gak pernah mabuk jauh Itu ngehindarinya gimana bang Padahal kan STM gak bisa dikumpulkan Nah itulah Nongkrong pasti minum Gitu Makanya paru bingung tuh Dari kakak kelas aneh Dari kakak kelas aneh Dari kakak kelas gua Kok bisa bang Sekelas aja iku Gak bingung Gue jujur aja gel Kalo hari Jumat kan harinya sky nih Harinya sky lah tuh Jumat semangat Karena semua mayoritas masuk siap Kita kalo pengen ngejalanin suatu Daerah lawan Berwarna lingkaran hitam tuh Pokoknya jalur neraka Gua tuh sholat dulu Sholat asal dulu gua Siangnya yang mana Sholat dulu Aduh Kata orang-orang jangguan kacau gua ta Jangguan kacau gua ta Kata orang-orang jangguan kacau Sholat kacau ta Karamah Badung-badung Sholat ma sholat Masalahnya dosa Ampahala tuh beda Gue gitu kan Sholat dulu gua Banyak lah saat ini ada ikhlas gua juga Gua kalo pengen ribut Pengen tauran Atau apa-apa ini Ya maaf nih ya Ya gua sholat dulu Sholat dulu ya? Sholat dulu ya? Sholat dulu ya? Sholat dulu ya? Kenal rasa kasihan Itu lah yang kadang-kadang gua Berpikir Aduh Gua begini awet ya? Sebelumnya gua sholat Tapi biasa Nanti dijalani gua entah Ngelukain orang atau gimana kan? Tapi gua balik ke diri gua sendiri Ya inilah perjalan hidup gua Gua jalanin apa adanya Sampai dimana Maksudnya air ini mengalir Sampai dimana berhentinya Gua bilang ya? Ya gua jalanin aja udah hidup gua Ya waktu gua sholat Ya gua sholat lah Minimal gua Nanti gua bertanggung jawaban gua Emang udah bertanggung jawab gua Itulah gitu ya bang Biarlah orang mau ngomong apa ya bang Ya gitu Berarti ya bang Sebelum Balik nih Sholat dulu Iya Kalo gua tuh Kalo masa sore Hari Jumat kan hari sekali tuh Kalo kan ngejalanin kemana Misalkan ke kereta Kemaju Kemana Ke terminal Gua sholat dulu Anak-anak mungguin tuh Jumatan tuh Jumatan goyang ya Nungguin tuh Jumatan goyang Nungguin tuh Jumat nah Sholat Lu langsungin nah Gitu Terus lu gimana bang Waktu awal kelas 1 bang Yang lu ada Gua kelas 1 Dikan gua keras Cibinong itu Gua kelas 1 Kalo dihitung Cuman 10 orang 10 orang bang 10 orang Dari Dari Cibinong Ampe Cibinong 10 orang Ya Pokoknya Jalur neraka Itu kan Kalo katanya dibilang Jalur neraka Kalo dari Pemga Jembatan hitam Jiluwer Komat Brimok Jalan Baru Jalan Raka Jalan Raka Itu 10 orang tuh Kalo full Kalo dikumpulin Sekali itu sebenernya banyak Ya Banyak Cuman karena Mereka itu kan Niatnya belajar Ya kan Jika Aret itu Bisa nyampe Gua kelas 1 Adalah sekitar 30 orang Sekali Cuman gak ada yang ikut-ikutan Yang ikut-ikutan itu Paling 2-3 orang Kita dari Cilodong Ngebasis Paling banyak itu Ane sebutin dah ya Zaman Ane nih Ain Ya kan Terus Tompel Moceng Zaman Ane nih Terus si Ajak Ibeng Jamal Itu Beda-beda angkatan tadi Beda-beda angkatan Cuman basisnya sama Ya sama Cuman lightingan Ane tuh Latingan gua nih Gua Ain Kompel Cuman bertiga nih Sama si Moceng Berempat Nah ini satu lightingan Ane kelas 1 Gua kelas 1 itu Kelas 1 cuma 4 orang Kelas 3 Ajak Ibeng Sama si Jamal Tuh Nama kelas 2 nya Ada Namanya si Amin Polo Nama itu kelas 2 Nama si Ci Un Ada Cuman Kita dari kelas 1 Kan di titiknya itu Mana kelas 3 Nama kelas 2 Itu namanya naik bis Gak pernah banyak Paling banyak itu 10 Ngelewatin jalur neraka Budak-budak-budak-budak Becah kaca Abis Sampai Gua pernah Ngalungin peluri Sampai Kalo gak salah Ada 5 kali Gue ngalungin peluri Supir Karena gue pengen dibelokin ke Tores Oh Jadi Iya Gue ngalungin Karena gue pengen dibelokin ke Tores Bentrok di Poma Kaca hancur Semua habis Ya Dia pengen belokin gue ke Poma Kayak ini Ke mana Tores Gue ngalungin tuh Jalan gak lubang Jalan gue tebas nih Gitu banget Hari dia Gak jadi lurus Nyampe lah kita sekolah Hampir tiap hari begitu lagi Yang di kelas 1 Itu Karena emang Masak dikit Tiwari kata Ibu tiap hari Perang tiap hari Namanya jalan neraka kan Dari rumah Tamihtam Kilur Wah udah Ya harus siap loh ternyata Terus kayak begini Baru datuk kita Dalam ya Masya Allah Kedidik ya Iya Cuman kita tuh sebagai Kayak gue ini Bukan yang ngerasa gini Aku ngambil sekolah Malah tangan-tangan gitu Malah tangan-tangan Wah gue besok gue sekolah lagi Gue perang-marin gue besok Begitu jadinya Tapi itu Sekolah-sekolah nyampe Nyampe sekolah Nyampe Belajar Belajar Pulang Pulang-pulang lagi Aduh Itu tuh dari kelas 1 Emang 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 udah seperti itu Iya Emang udah dari kelas 1 Didikan gitu tuh emang Turun menurun tuh ya mungkin Seperti itu Karena emang Ngebawa nama sekolah juga Karena emang Kalau kita gak ngelawan Karena emang udah Terlanjur ya kan Kita kalau gak ngelawan Diam aja Kita habis Awalnya tuh aneh Karena Gue nih Dikenal itu gara-gara Sering ikut teman kelas 3 Oh awalnya Gue kelas 1 Gue sering ikut teman kelas 2 Kemana-mana Gue ngikut Ngejalanin Mana Gue ngikut tuh Sampai ke Mana Dulu Jalanin Ciawi tuh Kemana kelas 3 Ikut gue lah Kelas 1 Benuang Gitu nah disitulah Gue tuh dikenalnya sama Kakak-kakak kelas tuh Dari situ Karena sering bergabung Oh jadi emang-emang Emang-emang gara-gara sering Ikut teman kelas 3 Itu Kelas senior Itu Ngikut-ngikut Aduh Gataunya Tadinya kan lihat kita mah Seneng-seneng Nah Mereka lulus Tinggalin warisan dong Ini Kelas 2 nih gue Boseh Udah dimana-mana itu mah Gimana kelas 2 Siap gue naik bis Nongol ikit Ah jai no Terluang-luang Gila Ini Kata gue Warisannya begini amat ya Ya cuman Gue Berprinsip Apa-apa yang udah gue mulai Yang gue harus sama Jawa Tetep Ya gue gas terus Mau gimana lagi Ya kan Dan kalang gue gak mungkin kan Jumlah kata Udah terlanjur Kalo emang dari awalnya Gue gak mau ini Gak usah ikut-kut-kut Naik dari awalnya Gitu Cuma itu waktu kelas 2 Naik kelas 2 nih ya Naik kelas 2 Penruk-penruknya setiap jalur Cuma yang lu rasanya di jalur mana sih Yang paling gini banget Jalur merat ya itu Dari Kiluar rampai ke Poma Nah yang paling merat itu Sebenernya jaman gue tuh Jalan baru Jalan baru? Karena kita bentruknya sama warga Oh sama warga Ngamain gak ya? Nggak 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 Awalnya kita bentruk sama kapal Kapal juga Di betak nih Anak sekalian Dia gak terima Dia gak aduk ke calonnya Anak sekalian di Bantai lagi miring Anak kapal Situ Anak kapal Awalnya Nah 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 Ini pas Pas 3 gak terima Gue Kayak gitu kan Turunin lah sama gue Anak kapal Berapa orang tuh Di jalan baru Turunin sama anak Cibinong nih Pas 3 nya Termasuk mana pas 2 nya Gue kebetulan pas 3 itu Dari kelas 2 Mulanya emang udah mulai panas dari awalnya Cuman pas udah Hampir pas 2 udah selesai kan udah redam tuh Ya kan Udah gak panas lagi Tadi kelas 2 itu berat yang paling gue alamin itu yaitu Bentrok nya Sama Orangga Di jalan baru Oh jadi pas-pas kelas 2 tuh Pas 2 kelas 2 Di jalan baru Berarti Itu paling-paling gila itu Di Cibinong sendiri gimana? Cibinong sih kita Lagi gue kelas 2 Sekalian udah merdeka Lagi gue kelas 2 nih ya Kelas 2 Karena emang Dulu kan belum ada gesekan Sama TD Cibinong tuh Gue kelas 2 Oh terbang kelas 2 belum ada gesekan Walaupun di luar itu udah ada perang segala macam Yang antar basis Tapi Cibinong masih Oh nyatu Nyatu sih engga Cuman dia yang menokrong dimana Gue tetep Cibinong gak pernah Gak pernah ada inilah Kles gitu ya Kalau-kalau suka itu Nomorongnya di Ramayana 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 Berarti itu waktu itu Jaman Cibinong ceria Oh di ceria Cibinong ya Oh di Ramayana ya bang Berarti kalau-kalau tadi mungkin di Opal kali ya Opal Gue di Ramayana Itu gak ada kles Dari gue kelas 2 gak ada Gak ada gesekan-gesekan gak ada Udah kelas 2 tuh Yang paling terberat itu Ya kalau POMAK Emang udah Kalau kata ini Makanan sehari-hari ya Ibarat kata Berat iya Enteng juga gimana kan Gimana emang udah Resiko jalur neraka itu Disitu Paling beratnya Di beban yang harus dilahas itu Udah lu Udah lu Udah lu Udah Ibarat kata Udah turun-turun disitu Cuma lagi tawaran aneh 2 Ribut buat tuh Di kelas 2 beratnya itu lawan Warga Jalan Baru Warga Jalan Baru Warga Jalan Baru Paling berat itu 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 Karena kita tuh bentrok Awan-awannya Itu Karena mungkin awal-awal mulanya Karena ada anak STM Papa Ya Itu Awalnya Ini kelas 1 kelas 2 Dapet warisan Seperti itu kan Di jalur Terus di Jalan Baru Tiap hari Sampai kelas 3 tuh Harusnya Nah Ini kelas 3 puncak-puncaknya nih Gue Klas OOTD Cibinong Udah mulai klas tuh Oh ya udah Awal-awal Klas 3 Udah mulai klas Mulai kita hampir Udah mulai gesek-gesekan ya Mulai gesek-gesekan ya Mulai gesek-gesekan ya kan Nah Jadi Beralih tuh KN Awut Gak pernah bentrok Iya kan Malah OOTD Sering bentroknya Gitu Oh Tapi sebelumnya Awut Sering bentrok Tuh Lagi kelas 2 mah Oh Jadi Tiap hari Tiap hari ya Gila-gilaan Itu masangar itu mah Gak bisa dibilang Gak ada waktu luang Untuk santai Lagi gue kelas 2 itu Klas 3 Nah di kelas 3 itu Justru Awut sama KN nih Jarang bentrok Bentrok Gak sesering Kayak sebelum-sebelum Masih Balik kelas 2 Itu Gak sesering itu Gak sesering bentrok lah Hibar kata Bentrok loh bentrok Tetep bentrok Tetep Cuman gak sesering Gak sesering ya Cuman mulai-mulai tuh Amat Udah mulai gesekan tuh Di kelas 2 kelas 3 Disitu mulai gesekan Gak tau awal mulanya gimana gue ya Akhirnya bisa perang gitu Nah disitulah akhirnya 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 Perang Kita Gerundang perang mulai ditabung Ya Kalau sekali dijual kita beli Sampai lagi jaman Aneh kan aneh Klas 3 Asali wargata Kalau selama Dia punya prinsip Di Cibinong kita biasa aja Biasa aja Tapi kalau emang udah di Cibinong Dia mau buka Yaudah Kita beri kan gitu Ada dulu lagi jamannya Padahal Masih jaman sekolah Emang Jiwa-jiwa Aduh Kalau dipikir-pikir Ampun-ampun lah Padahal kita tuh Kalau dipikir-pikir Dulu kan temen Ya kan Luar kata kita dulu gak ada gesekan Kenapa gak bisa ada gesekan Tapi